selamat menikmati 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 Untuk bahan selanjutnya kita masukkan gula merahnya disini saya pakai gula merahnya sekitar 15-20 gram ya teman-teman boleh juga ditambahkan atau juga bisa dikurangi yang penting ada ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan terasinya saya pakai setengahnya saja ya sebenarnya kita harus pakai terasi khas lombok ya teman-teman tapi saya tidak punya Selanjutnya untuk serehnya kita geprek saja ya teman-teman Lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi Kemudian kita masukkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya sudah agak panas kemudian kita masukkan bumbu uleknya Lalu kita tumis hingga harum ya teman-teman Jangan lupa kita tambahkan daun jeruknya Setelah sudah agak harum kemudian kita masukkan potongan ayamnya Sebenarnya kita pakai ayam kampung ya teman-teman untuk resep aslinya dan tidak dipotong juga harus langsung satu ekor Tapi disini saya tidak punya ayam kampung Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya ya teman-teman Setelah itu kita masukkan santannya Disini saya sudah tambahkan air sekitar 300 ml ya teman-teman Setelah itu kita masak ayamnya sampai matang dan biarkan sampai agak menyusut ya kuahnya Sambil kita menunggu ayamnya menyusut airnya kita buat sambalnya terlebih dahulu ya teman-teman Untuk tiga bahan ini tomat, bawang merah dan cabainya kita potong-potong kita campurkan saja ya Agar lebih menggugah lagi Kemudian kita tambahkan setengah saja terasinya ya Untuk terasinya opsional ya teman-teman Boleh di skip atau juga dipakai lebih banyak juga Selanjutnya kita cek ayamnya yang tadi ya teman-teman Kalau sudah menyusut seperti ini kemudian kita matikan apinya Untuk sisa bumbunya ini nanti kita olesi ketika kita bakar nanti ya teman-teman Selanjutnya kita akan membakar ayamnya Disini saya pakai teflon saja ya teman-teman Boleh juga menggunakan arang itu opsional Kemudian untuk sisa bumbunya tadi kita baluri semua ke dalam ayamnya ya Biar lebih harum lagi Hmm ini sudah terasa sekali harumnya ya teman-teman Dari harum bumbu bakarnya Kayaknya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak pakai kecap manis ketika kita bakar ya teman-teman Kita tambahkan sedikit saja Boleh juga di skip ya teman-teman Setelah sudah dibolok-balik dan kita taburi kecapnya lagi Kalau sudah matang kita angkat ya Kemudian untuk tahap terakhir kita buat sambalnya teman-teman Untuk sambal coleknya ini opsional ya Boleh menggunakan sambal apa saja Tergantung selera teman-teman saja ya Tomat dan kawan-kawannya yang sudah kita potong-potong tadi Kita langsung masukkan sekaligus ya teman-teman Aduk-aduk sambalnya sampai harum dan sampai matang Dan sebagai bumbu perasanya Kita tambahkan garam sekitar setengah sendok atau satu sendok teh ya Kemudian kita tambahkan satu setengah atau dua sendok teh gula pasir Untuk rasanya tergantung teman-teman saja ya Boleh tidak menggunakan gula atau lebih banyak Atau juga bisa dikurangi tergantung selera saja Lanjut kita aduk-aduk sampai matang Dan sampai benar-benar layu ya Tomat dan kawan-kawannya Setelah sudah matang seperti ini Kemudian kita matikan apinya dan kita sajikan Kemudian kita akan sajikan ayam bakarnya Kita colek dengan sambalnya yang super enak Super pedas Pokoknya mantap banget deh Kita santap sebagai menu untuk berbuka puasa Sangat enak banget Pasti semua keluarga sangat suka ya teman-teman Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya